Oke, saya Banu Sidarta dari Sinau Foto Media. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di grup Facebook Sinau Foto Media dan juga teman-teman yang mungkin sedang melihat video ini dan sudah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, di dalam sesi yang pertama, saya sudah mencaringkan dua e-book gratis di mana di e-book itu saya sudah mencaringkan bagaimana cara mempelajari fotografi di tahap awal dan yang kedua, saya memberikan referensi mengenai perangkatan fotografi di mana semua itu adalah bentuk buka atau teks yang saya rasa mungkin cukup menjenuhkan ya karena fotografer kan lebih suka praktek daripada membaca. Jadi, saya berpikir di dalam sesi yang kedua ini, saya memiliki ide untuk membuat satu bentuk tutorial adalah bentuk audiovisual yang bisa dilihat dan mungkin lebih enak ya karena ada suaranya, ada gambarnya seperti itu. Dan di dalam sesi yang kedua ini, saya ingin sharingkan mengenai Photoshop baik secara tampilannya, ada apa saja dan seperti apa dan yang kedua, secara fungsinya, Photoshop itu untuk apa sih? Dan di dalam pembahasan fungsi, saya akan memberikan empat poin yang pertama adalah Lighting Exposure Adjustment atau Leveling, bagaimana kita mengatur gelap terang sebuah foto dari Photoshop walaupun memang ada software-software optimized walaupun software-software optimalisasi gambar yang lainnya selain Photoshop tapi saya ingin menjaringkan Photoshop dulu karena ini adalah basicnya, peladasannya yang kedua adalah coloring, kewarnaan bagaimana kita bisa menciptakan satu suasana dengan membangun mood dari sebuah foto menciptakan suasananya dari aspek coloringnya atau wakernanya yang ketiga adalah improvisasi dan pengembangan bagaimana kita bisa menciptakan artificial lighting dari foto yang kita kisahkan dengan Photoshop dan yang keempat adalah finishing dan improvisasi akhir bagaimana kita bisa memfixkan sebuah foto sebelum kita publish atau sebelum kita cetak dan juga bagaimana caranya meresize sebuah foto oleh karena itu oleh karena itu 4 poin inilah yang memang seharus kita pelajari dulu ya sebagai fondasinya karena kita tahu Adobe Photoshop itu bisa dikatakan sebagai software yang penting, tidak penting ya ini menurut saya ya menurut versi saya Photoshop itu software yang bisa dikatakan penting tidak penting gitu kalau saya berbicara Photoshop itu penting untuk apa dulu misalkan untuk foto digital imaging saya setuju tapi untuk foto yang yang kedua untuk foto-foto yang tidak mungkin dijangkau dengan pemotretan langsung it's fine Photoshop masih bisa digunakan tapi untuk foto-foto yang rasanya sudah optimal pada saat kita menekan shutter dan saat menggunakan kamera hasilnya sudah bagus saya rasa Photoshop tidak terlalu ini ya Photoshop tidak tidak terlalu tidak terlalu penting-penting amat ini menurut saya ya tapi bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat lain saya tetap menghargai hanya sekali lagi saya garis bawai itu adalah pendapat saya oke dan langsung saja ke dalam poin pembahasannya Photoshop ya dan di dalam pembahasan ini saya menggunakan Mac OS X Apple tapi bagi teman-teman yang menggunakan operating system lain seperti Windows Windows, Linux, Linux, dan lain sebagainya selama selama softwarenya Photoshop dan juga keluaran dari Adobe atau Adobe semua fitur kenyataannya masih sama seperti itu oke secara garis besar tampilannya seperti ini Adobe Photoshop disini saya menggunakan Adobe Photoshop CC dan bagi teman-teman yang menggunakan software di bawah Adobe Photoshop CC mulai CS3 sampai CS6 fiturnya masih sama dan juga tools-toolsnya masih sama seperti itu dan rasanya enggak enak dan rasanya enggak rasanya gimana gitu kalau misalkan saya tidak memberikan poin-poinnya ya maksudnya tools-toolsnya ada apa aja sih di Photoshop itu bagiannya apa aja gitu yang pertama secara garis besar tampilannya Photoshop seperti ini baik teman-teman yang menggunakan Photoshop CS3 CS CS3 sampai CS6 dan Photoshop CC sendiri seperti ini rata-rata seperti ini tampilannya hampir sama dan di bagian sini ada toolbar palette yang fungsinya disini rupa tantus terus yang akan membantu kita untuk melakukan editing proses editing mulai itu cropping memotong gambar dan lain sebagainya sampai menghilangkan jerawat disini toolbar palette ada semua dan di toolbar atas ini di toolbar yang atas ini adalah alat-alat ataupun fungsi-fungsinya bisa ada disini filter disini kita bisa menggunakan beberapa efek yang efek instant ya instant supaya foto lebih menarik ada di filter dan juga image disini kita bisa di toolbar image menu image kita bisa membuat atau mengolah pencahayaan dan disini saya akan menggunakan image nanti apa saja silahkan terus melihat video ini dan juga dua tools wajib ya yaitu navigator disini untuk melihat foto mendekatkan dan menjauhkan atau zoom in zoom out dan juga histogram disini fungsinya untuk mengetahui tingkat kontrasnya tingkat gelap terangnya dari sebuah foto dan juga yang gak kalah pentingnya disini ada maksudnya yang menjadi keunggulan dari photoshop adalah layar ini adalah satu bagian yang sangat penting harus kita pahami layar adalah bagian yang berisi foto bagian yang berisi efek bagian yang berisi apapun itu yang berkaitan dengan efek kreatif ataupun editing itu jadi kalau saya katakan kalau saya katakan layar itu bisa lebih dari satu bahkan bisa puluhan jumlahnya walaupun itu hanya satu foto seperti itu jadi kadang sebuah foto itu bisa terjadi dari banyak bagian banyak efek yang membuat foto itu menjadi semakin menarik ya kan seperti teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman kadang sering mendengar istilah action nah disitulah layar itu maksudnya terdapat banyak konten layar dari satu foto gitu misalkan satu foto bisa terjadi dari 20 30 layar bahkan ratusan layar mungkin ya demi membuat foto itu menjadi semakin menarik tapi apakah salah ya tidak juga gitu asalkan foto itu menarik masyarakat dan viewers anda masyarakat yang melihat foto anda bisa welcome dan bisa menerima enggak akan ada yang salah seperti itu dan langsung saja ya kita masuk ke editingnya disini saya akan menggunakan contoh foto muslimah ya foto fashion muslimah karena ini bulan puasa bulan ramadhan jadi akan lebih akan lebih cocok gitu seperti ini kalau teman-teman membuka foto baik itu membuka dari folder dan juga mengambil dari maaf bukan mengambil tapi pin dari folder ke aplikasi pasti akan seperti ini layar terkunci untuk pertama kalinya kita buka dulu oke akan muncul window dialog seperti ini kita klik oke dan akhirnya foto bisa kita apapain oke apa sih dia apapain fotonya bisa mulai kita retouch bisa kita kembangkan lebih jauh lagi seperti itu sebelum kita masuk ke proses editing ada baiknya kalau kita tahu ya foto itu terdiri dari berapa berapa konten maksudnya berapa banyak jumlah cahayanya pakai cahaya apa terus spesifikasi kamera dan juga spesifikasi teknis lensa itu pun juga sangat mempengaruhi untuk sebuah hasil jadi memang sebelum teman-teman mengedit sebuah foto yang mungkin teman-teman lihat dari referensi internet atau referensi manapun yang harus diperhatikan adalah satu lightingnya seperti apa yang kedua juga spesifikasi foto yang di maksudnya spesifikasi alat yang dipakai untuk menghasilkan sebuah foto tersebut seperti itu oke di dalam foto ini saya menggunakan dua sumber cahaya kok teman-teman tahu kalau teman-teman melihat maaf bukan tahu kalau teman-teman melihat disini saya memakai dua sumber cahaya yang pertama adalah yang pasti sumber matahari sumber cahaya matahari bukan sumber matahari kok sumber matahari nanti seperti apa seperti poko enggak sumber matahari sumber cahaya matahari dan juga artificial lightingnya secara alami saya memakai satu lampu tambahan disini pakai speedlight dan juga trigger lampunya saya akan ke atas seperti ini put saya akan seperti ini pakai flash satu unit aksesorisnya saya memakai payung di pusher kameranya 60D kameranya maaf lensanya 70-200mm f4 seperti itu dan foto ini foto ini diambil di pelengkung Gading, Jogjakarta gak usah jauh-jauh kalau teman-teman yang ada di Semarang di Semarang, Solo apalagi kalau di teman-teman yang ada di Jogja langsung datang ke TKP seperti itu sangat asik untuk Gading tempatnya loh kok malah ini jadi promosi tempat maaf seperti itu langsung aja ya untuk cara pengeditannya untuk editnya untuk leveling dasar atau poin pertamanya untuk Lighting Exposure Adjustment leveling teman-teman teman-teman bisa menggunakan toolbar palette ini move tool yang ini move tool dan untuk menata komposisi usahakan untuk selalu mencentang show transform control karena kalau kita hilangkan show transform controlnya nanti akan susah jadi kita akan gak enak untuk mengatur kok gak ada ininya ya apa gak ada semacam petunjuknya begitu jadi lebih enak kalau kita centang aja jadi lebih lebih membantu seperti itu ya dan untuk mengatur proporsinya kalau teman-teman ingin mengubah komposisinya bisa di drag seperti ini bisa di arahkan kursor ke sini ke sudut-sudut foto ya sudut-sudut ini saja ini ini atau ini seperti ini sambil menekan tombol shift dan tekan mouse nya sebelah kiri kalau misalkan teman-teman pakai trackpad bisa di klik di sebelah kiri dan ditahan tekan shift arahkan tangan atau jari ke mana ke atas atau kebawah di trackpadnya seperti itu kalau pakai mouse langsung saja klik di sebelah kiri klik sebelah kiri lalu tekan shift oke seperti ini tahan untuk menjaga proporsi seperti itu kalau misalkan tidak menekan shift hasilnya akan semacam ini proporsinya lari dan gambar nanti akan rawan untuk dikomposisikan seperti itu saya kembalikan posisinya seperti awal untuk crop oke crop semacam ini sebenarnya bisa ya untuk di setting setting defaultnya teman-teman mau berapa pixel per inch disini kan ada per inch dan per sentimeter tapi saya tidak pernah mengatur ini ya tidak pernah mengatur ukuran fixnya karena saya saya gak senang membuat ukuran yang fix jadi lebih suka membuat ukuran yang berbeda begitu jadi kadang kalau dari fresh shutternya udah merasa cukup ya sudah saya tidak pernah membuat oh ini harus berapa sekian-sekian enggak sih saya tidak jarang sekali mempongmark gambar tapi bagi teman-teman yang ingin membuat format format khusus dan juga formatnya statis bisa langsung setting ke sini ke dua ini oke seperti itu saya kembalikan karena tidak jadi di crop oke untuk levelingnya disini saya menggunakan level ya level dan curve walaupun bisa juga memakai kamera raw tapi saya tidak belum ingin meng-sharingkan bagaimana cara penggunaannya bagaimana cara penggunaannya karena pertama cukup rumit yang kedua juga akan lebih optimal kalau foto yang Anda silakan menggunakan format raw kalau jpeg mungkin dengan cara dua cara yang ada di image adjustment curve dan level sudah cukup membantu seperti itu saya akan memulai dari level ya level untuk proses editnya supaya lebih enak teman-teman bisa meng-zoom in zoom out tanpa tanpa melihat ini navigator tanpa melihat dan juga meng-zoom in zoom out dari navigator bisa melalui keyboard dengan cara command plus atau command main ini untuk mac ya bagi teman-teman yang menggunakan windows bisa control tahan control control plus atau control main semacam ini oke teman-teman bisa ber-explore disini semua berapa semua seberapa terang seberapa gelap seperti itu kalau memakai level seperti itu sekarang saya memakai kurva kalau kurva semacam ini ada grafik ya grafik warna teman-teman bisa arahkan semacam ini di zoom oke di zoom mau seberapa oke misalkan semacam ini oke kita tarik navigatornya lagi oke oke disini dan habis ini dan selanjutnya adalah coloring atau bagaimana kita membentuk atau menciptakan suasana atau atmosfer nah untuk coloring ini ada banyak cara ya ada banyak cara ada banyak langkah kalau teman-teman search ataupun hunting cara tips di youtube sangat banyak sekali tapi disini saya ingin menggunakan cara yang cukup simple versi saya yaitu dengan menggunakan channel mixer dan curve adjustment channel mixer disini oke disini teman-teman bisa mengeksplore setiap warna mode warna yang diinginkan channelnya misalkan disini RGB yang misalkan red atau merah kita bisa explore bisa disesuaikan skin tone ini ingin seperti apa misalnya kita buat green sekian oke misalnya seperti ini mau suasananya seberapa bisa bisa juga jadi kalau ingin lihat suasananya bisa dilihat dari navigator di sini disini disini kita bisa lihat seberapa cukup bisa search yang lebih terasa lebih terkesan vintage seperti foto-foto di instagram seperti itu oke seperti ini bisa juga menggunakan curve adjustment sama kita atur RGB channelnya kok seperti apa pokoknya disesuaikan dengan sesuai visual teman-teman aja lah gitu ya kalau versi saya biasanya saya mengedit foto warnanya serasional mungkin maksudnya yang warnanya masih sama dengan apa yang dilihat dengan mata mungkin saya hanya menambahkan bright-nya dan juga menambahkan kontras dan juga menambahkan shadow seperti itu misalnya seperti ini oke itu leveling sekarang tahap ketiga improvisasi atau bagaimana kita menambahkan artificial lighting artificial lighting dari foto yang kita kerjakan yang pertama kita bisa menambahkan tools ya menambahkan tools dalam bentuk layar disini adjustment layarnya disini kita pilih gradient nah untuk gradient jumlahnya tidak ada patokan bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman aja mau menambahkan blacklight bisa atau menambah sisi-sisi bagian yang kurang terang misalkan bisa pakai gradient field arahkan disini saya memakai ini ya linear style linear jadi bisa membuat cahayanya seolah-olah datang seperti itu seperti light light latihan katakanlah seperti itu jadi saya pakai semacam ini oke saya arahkan ke samping dan untuk skalanya jangan dikurangi banget karena kan seperti ini nanti hasilnya jadi rancu seperti itu skillnya sekian misalkan looking dan untuk filternya kita bisa menggunakan lighten maaf screen atau soft light tapi disini saya memakai screen ya biar kesannya lebih lebih dapet aja sih sebenarnya bukan masalah lebih nyata atau bagaimana tapi fotokan kembali lagi masalah test dari mata rita seperti itu dan saya tambahkan lagi karena zona sini masih gelap jadi saya tambahkan lagi sini pakai gradient lagi untuk orang usahakan arah cahayanya untuk selalu ke samping sebenarnya bisa ke arah mana aja si bebas untuk foto manusia akan lebih enak kalau arah angle nya angle sinar nya arah angle sinar nya menyamping supaya cahayanya atau bayangannya bisa lebih dapet dan juga skin tone nya juga bisa lebih maaf bukan skin tone tone tapi detail kulitnya bisa soft seperti itu seperti ini misalkan kita buat lighten atau screen screen saja itu bisa filter nya oke semacam ini 10 dan setelah ini teman-teman bisa kembali ke proses awal yang ke proses awal lighting dan exposure adjustment atau lighting ataupun coloring dengan layer ini lagi layer max ini kita bisa menggunakan misalkan kurva kurva kita bisa mau menambahkan seberapa bisa kalau tidak memakai kurva kalau tidak kurva channel mixer juga bisa misalkan untuk foto fashion atau foto muslimah seperti ini akan lebih foto fashion ya dalam tanda putih lebih enak kalau warnanya berkesan biru intinya sih kalau untuk foto-foto fashion foto-foto apapun itu lebih lebih asik ya maksudnya itu lebih lebih enak untuk warnanya bermuasa biru ataupun foto-foto yang ada orangnya tapi untuk foto-foto yang berkesan hangat foto-foto yang menjelaskan emosi bisa diarahkan tone ke tone-tone yang berwarna kuning kuning semacam itu saya memakai tone adjustment dan leveling sekaligus pakai kurva kok teman-teman yang lebih suka dengan channel mixer silahkan monggo karena enggak enggak ada perbedaan yang cukup jauh dan setelah ini kita gabungkan layer menjadi satu dengan cara teman-teman bisa mengklik fotonya bagian bawah lalu match visible atau kita gabungkan atau kalau tidak seperti ini saya kembalikan tahan lalu tekan control atau buat teman-teman yang pakai match bisa komen tekan komen tahan lalu klik satu per satu layarnya setelah itu ketik E komen E atau control E oke sudah menjadi satu dan setelah ini jadi teman-teman yang mungkin ingin menghilangkan unsur-unsur tertentu seperti apalah surawat atau gambar atau noda semacam apa bisa bisa di menggunakan patch tool untuk menghilangkan noda atau menghilangkan apapun misalkan tidak digedaki misalkan disini ada satu bintik misalkan pilih seperti ini pilih area yang bersih oke seperti itu misalkan disini ada semacam ini kita pindahkan dan seterusnya sampai teman-teman merasa gambarnya optimal semacam itu tapi saya tidak saya jarang sekali untuk mengedit jerawat kalau saya kalau saya tidak begitu suka dengan editing seperti itu kecuali kalau memang diminta obyeknya bagi saya melakukan itu kalau manusia kecuali kalau diminta orangnya untuk menghilangkan jerawat tapi kalau misalkan enggak saya jarang sekali untuk mengedit sampai menghilangkan kecuali kalau sampai parah banget baru seperti itu lalu seperti itulah basic editing di dalam photoshop dan sekarang bagaimana untuk memfinishingnya untuk membuat foto ini jadi lebih tajam ada maklian lebih walaupun mungkin foto ini sudah tajam mungkin foto teman-teman sudah dirasa kalau dirasa sudah tajam ya sudah tapi enggak ada salahnya saya sharingkan juga bagaimana cara mengoptimalkan hasil oke disini tekan filter sharpen teman-teman pilih smart sharpen oke semacam ini nah di dalam smart sharpen ini jangan lupa untuk mencentang review kalau previewnya belum dicentang silahkan dicentang supaya memudahkan kita untuk proses edit secara garis besarnya untuk melihat seberapa detail dan seberapa foto yang kita inginkan seberapa maksudnya seberapa detailnya teman-teman bisa lihat dengan dua cara yang pertama lihat secara keseluruhan seperti ini dan yang kedua dekatkan obyeknya tapi enggak perlu sampai yang sekian ya se ekstrim ini misalkan karena kita kan juga enggak mungkin melihat foto dengan sedekat itu jadi paling tidak rasionya masih masih dalam batas aman orang melihat foto atau secara kasat mata orang melihat foto jadi enggak perlu sampai yang sangat detail sekali kalau kita sudah seperti ini fotonya bisa didekatkan lagi seperti ini oke itu enggak bisa kita preview dulu untuk remove kita bisa menghilangkan lens blur gaussian blur atau motion blur disini saya pakai lens blur aja ya murnya mau seberapa radius kalau reduce noise saya rasa enggak pakai dulu ya karena foto ini enggak 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 noise kalau nasanya 100 dan shadownya mau seberapa tonal radius pokoknya dieksplorasi saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman keinginan teman-teman sesuai dengan kebutuhan tapi juga jangan terlalu yang menajamkannya sampai gila-gilaan seperti itu oke kita tunggu sebentar dan setelah ini kita akan masuki atau membahas bagaimana cara meresize foto ya meresize foto dengan photoshop supaya fotonya bisa langsung di post di website apapun di internet manapun jadi biar uploadnya cepat dan juga tidak boros bota seperti itu oke sekarang kita masuk ke ya di ses tapi sebelumnya kalau sudah seperti ini teman-teman bisa langsung meng-save-nya atau bagaimanapun kalau sudah bisa cocok bisa langsung di-save ataupun langsung di-publish atau di-cetak apapun itu sesuai dengan kebutuhan tapi untuk untuk penyimpanannya saya memberikan saran ya maksudnya memberikan tips untuk bagi anda yang ingin explore dan tahu bagaimana untuk selalu mengkoreksi hasil yang anda dapatkan usahakan untuk selalu meng-save hasil edit dan juga hasil mentahnya walaupun memang memboroskan memori tapi yang namanya file mentah atau soft copy asli dari kamera jangan sampai anda hilangkan atau jangan sampai anda hapus kalau saya pribadi saya lebih baik kehilangan file edit ya foto yang sudah saya edit daripada foto yang belum saya edit kalau saya lebih lebih merasa kehilangan kalau misalkan hilang itu lebih lebih merasa kehilangan pada foto yang belum di-edit seperti itu karena kalau foto yang belum di-edit itu masih bisa kita explore kembali tapi kalau foto yang sudah kita olah akan susah untuk kita explore lagi seperti itu karena sudah dipenuhi dengan seperti yang anda lihat dipenuhi dengan artificial light dan dipenuhi dengan efek-efek jadi akan susah seperti itu dan bagaimana cara meresay sebuah foto di photoshop oke sekarang kita masuk image habis itu image size nah untuk image size disini bisa fit to disini 960 atau 949 dan satu catatannya resolusi jangan sampai dihapus karena kalau maaf resolusi jangan sampai ditambah atau dikurangi karena kalau resolusi foto anda nilainya angkanya anda tambahkan nanti rawan untuk gambar itu jadi tidak optimal begitu pun sebaliknya jadi resolusi itu jangan dikurangi anda cukup meng mengganti angka width dan juga height berdasarkan pixel nah angkanya sesuai dengan kebutuhan anda tapi karena disini saya sesuaikan dengan bentuk frame-nya panjangnya jadi saya sesuaikan dengan ukuran ini 960 x 649 oke disini semacam ini fotonya tidak pecah dan kita lihat lagi image size-nya 1,78 1,78 ya sangat cukup untuk dipublish ke internet kita masukkan ke instagram kita masukkan ke facebook kita masukkan ke situs fotografika kalau kita memang ingin belajar di situs internet upload juga file-nya tidak besar seperti itu tapi kalau misalkan kurang masih terlalu kecil masih terlalu kecil misalkan seperti ini teman-teman bisa masuk lagi di image size lalu pilih di sini pixel resolusi 72 karena sudah saya kecilkan tadi pixel-nya pilih angka yang kecil misalkan 800 pokoknya dia di bawah 1000 800 kalau di bawah 1000 tapi untuk beberapa website seperti maksudnya software photo sharing yang minta fotonya kecil di sekitar ukuran 200 300 kpi ataupun 500 kpi bisa di di bawah 800 disini saya coba pakai ukuran 800 oke disini kita coba kalau pecah jelas pecah ya teman-teman karena untuk display ukurnya sendiri paling juga sekian semacam ini kita coba masuk ke image size-nya lagi dapetnya 1,24 biasanya nanti kalau sudah di save akan semakin kecil biasanya oke itu sedikit tutorial dari saya mengenai photoshop dan kalau teman-teman belum jelas silahkan mengumumkan kembali teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya dari awal dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup sinofoto silahkan bergabung di grup sinofoto di facebook ataupun di halaman facebook sudah-sudah ada dan kalaupun ada yang mungkin bertanya apakah sinofoto ada situsnya ada hanya dalam waktu dekat ini memang saya sedang mengembangkan situsnya mengembangkan webnya supaya lebih kreatif menarik dan juga akan ada banyak materi yang sangat asik yang sangat berguna untuk dipelajari jadi semacam itu dan sekali lagi saya sangat terima kasih kepada anda sekalian dan di di halaman bukan di disini akan saya tuliskan berikut ini link ini bisa anda tulis ataupun bisa anda copy paste di link di bawah video ini untuk alamat grupnya di facebook dan juga fanpage dan juga twitternya oleh karena itu sekali lagi saya cekan terima kasih kepada anda sekalian selamat bereksplorasi dan bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dengan lancak sampai hari raya idul fitri nanti oke salam fotografi dan sukses selalu untuk anda semua terima kasih terima kasih